Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video kali ini saya akan bahas terkait dengan beberapa metode kalkulus variasi. Hal ini penting karena ini akan menjadi dasar perhitungan kita yang nantinya akan dipakai di prinsip Hamiltonian dan juga prinsip Lagrangian. Karena kalau kita mengacu dari pembahasan sebelumnya yang terkait dengan hukum Newton dan juga gravitasi Newton, memang dalam beberapa kasus, banyak kasus kita bisa selesaikan dengan prinsip Newton atau hukum mekanika Newton. Tapi untuk sistem yang lebih rumit, lebih kompleks, itu akan sulit kalau kita hanya berpaku pada hukum Newton. Maka kita perlu satu metode yang baru yaitu prinsip Hamiltonian dan Lagrangian. Nah ide awalnya atau matematisnya itu dia dari sini yaitu metode kalkulus variasinya. Jadi untuk pembahasan kita ini semuanya sifatnya matematis, perhitungan matematis yang nanti akan dibakai di pertemuan selanjutnya ya. Yaitu di prinsip Hamiltonian dan Lagrangian. Oke bagaimana nanti pembahasannya kita langsung aja ya. Nah terkait dengan kalkulus variasi, persoalan dasar dari kalkulus variasi ya adalah yaitu untuk menentukan suatu fungsi YX, ya ini fungsi YX, sehingga integral dari J sama dengan integral dari X1 sampai X2, F, Y, Y aksen, semicolon X, DX, ini artinya integral dari suatu fungsi F yang isinya itu adalah Y dan Y aksen, tapi Y dan Y aksennya sendiri itu merupakan fungsi dari X gitu maksudnya ya. Jadi sebenarnya si fungsi F-nya ini isinya adalah Y sama Y aksen, tapi gak menutup kemungkinan ada juga si F-nya bergantung terhadap X juga secara eksplisit ya. Nah cuman dalam banyak kasus dia hanya bergantung Y sama Y aksen, ya gitu. Nah tujuannya adalah dengan fungsi yang kita berikan Y X di sini akan diperoleh suatu hasil integral ini itu mempunyai nilai ekstrimum atau istilahnya maksimum atau minimum ya gitu. Jadi kuncinya ini permasalahan maksimum minimum sebenarnya kalau untuk kasus metode kalkulus variasi arahnya ke situ ya. Nah fungsi J ini tadi sudah saya bahas dia bergantung pada fungsi Y X dan batas tetap nilai integrasinya. Jadi X1 X2 ini berupa konstanta atau angka, tapi bisa juga dia berupa variable ya. Cuman pada kebanyakan kasus kita pakainya dia berupa nilai batas yang tetap gitu X1 X2. Karena kalau ini masih variable juga ini akan repot nanti penentuan nilai maksimumnya gitu ya. Nah kemudian dari fungsi Y X yang pengen kita cari kita coba variasikan sampai nilai ekstrimum J ini itu diketahui gitu. Jadi idenya adalah kita memang pengen menentukan si X-nya supaya dia integralnya ini bernilai maksimum. Yaitu dengan cara kita variasikan gitu. Ya kenapa perlu divariasikan? Karena dengan adanya variasi itu kita bisa tahu arah dari nilai ekstrimum ekstrimumnya itu dia ke arah maksimum atau minimum gitu ya. Jadi dengan kata lain gini, jika fungsi Y sama dengan Y X ini memberikan nilai integral si J ini minimum ya. Katakan aja integral J ini minimum. Maka sembarang fungsi di dekatnya atau kita menyebutnya neck boring function ya. Neck boring function. Jadi fungsi-fungsi yang di dekatnya yang kita variasikan tadi itu haruslah membuat nilai J-nya itu meningkat. Jadi semakin besar gitu. Nah supaya Y X yang kita cari, fungsi Y X yang kita cari itu bernilai minimum nantinya gitu ya. Jadi kayak semacam ada arahan situasi gitu. Di daerah sekitar Y X dia justru J-nya meningkat tapi di Y X-nya sendiri dia memberikan nilai minimum gitu ya. Artinya gitu. Jadi variasi tadi itu memberikan arah kita bahwa integral ini akan kemana. Apakah dia akan memberikan nilai maksimum atau yang minimum gitu. Jadi kalau si Y X ini memberikan nilai maksimum maka fungsi yang di dekatnya neck boring function tadi haruslah membuat nilai J yang minimum gitu ya. Oke. Nah untuk definisi neck boring function sendiri dapat kita buat dengan memberikan semua kemungkinan fungsi Y ya sebagai representasi parametrik yaitu Y sama dengan Y alpha X. Jadi parametriknya disini adalah alpha ya. Y fungsinya Y alpha X sekarang. Dimana untuk yang alpha sama dengan 0 Y 0 X atau Y X itu merupakan fungsi yang memberikan nilai ekstremum tadi yang pengen kita cari ya. Jadi ini kayak semacam prasyarat ini. Jadi ketika alphanya 0 Y 0 X nya adalah Y X. Dimana Y X inilah yang kita pengen cari supaya si J nya ini mempunyai nilai ekstremum. Ya. Nah. Pembuatan fungsi neck boring function ini kita bisa misalkan. Jadi bisa kita tulis bahwa Y alpha X tadi adalah Y 0 X ditambah alpha dikalikan eta X. Jadi inilah suku variasinya yaitu fungsi eta X nya. Jadi alpha dikalikan eta X. Ketika alphanya 0 ini kan jadi 0 ya. Maka hanya bersisa tinggal fungsi Y X kan. Gitu ya. Oke. Nah dimana eta X ini yaitu fungsi dari X yang mempunyai turunan pertama continue dan menilai 0 pada X 1 dan X 2. Jadi tujuannya adalah ketika di batas-batasnya ini di ujung-ujung batas integral ini baik fungsi variasinya maupun fungsi yang kita cari yang maksimum minimumnya tadi itu berhimpit di titik integral yang sama yaitu X 1 sama X 2 ya. Nah makanya disini untuk fungsi variasi Y alpha X ini harus identik dengan Y X nya yaitu pada titik ujung-ujung lintasannya. Jadi harus identik di ujung-ujung lintasan disini nih. Ya. di batas-batas integralnya yaitu di X 1 sama X 2. Jadi mengisyaratkan bahwa disini eta X 1 itu sama dengan eta X 2 sama dengan 0. Jadi artinya supaya dia berhimpit gitu antara fungsi variasinya dengan fungsi ekstrimum yang pengen kita cari. Ya. Gitu. Oke. Nah terus. Nah jika fungsi variasi yang kita definisikan tadi sebelumnya kita substitusikan ke fungsi ke fungsional J. Jadi ini kita sebutnya sebagai fungsional J. Nah maka hasil integral J menjadi fungsional dari parameter alpha. Karena kan integral ini kan terhadap X nih. Sedangkan X nya sendiri kan ada angkanya dari X 1 sampai X 2 ya. Jadi udah pasti J itu akan berupa fungsi daram alpha. Ya. Nah kemudian keadaan dimana integral tersebut mempunyai nilai stasioner. Tujuannya adalah nilai stasioner ini akan memberikan hasil yang ekstrimum. Apakah dia minimum atau minimum. Ya. Nah yaitu saat fungsi J nya tidak bergantung terhadap alpha dari turunan pertamanya. Jadi ini kita turunkan sepanjang lintasan yang memberikan hasil ekstrimum alpha sama dengan 0. Atau ekivalen dengan kita tulis seperti ini. jadi situasi untuk memperoleh keadaan yang ekstrimum dari fungsional J disini. Kita perlu menurunkan do J per do alfanya. Dimana ketika alfanya kita substitusikan 0. Itu nilainya sama dengan 0. Begitu ya. Jadi ini kayak semacam prasyarat aja. Prasyarat bahwa fungsi J yang tadi itu mempunyai nilai stasioner ya. Atau memberikan hasil yang ekstrimum. Untuk semua fungsi eta X variasi yang sudah kita berikan. Gitu. Oke. Nah biar lebih jelasnya kita contoh aja ya. Contohnya disini kita punya fungsi F. F nya bentuknya disini apa nih? DY per DX kuadrat. Berarti kan Y aksen kuadrat. Ingat F sebelumnya kita bahas di awal adalah isinya fungsi dari Y ataupun Y aksen ya. Nah ini dia hanya Y aksen kuadrat fungsinya. Dimana Y X nya sendiri adalah sama dengan X fungsinya. Dan kemudian kita menambahkan fungsi Y X ini dengan fungsi eta X nya itu adalah sin X nya. Nah ini fungsi variasinya. Nah kemudian tentukanlah J alfa antara limit X nya sama dengan 0 dan X sama dengan 2P ini batas integralnya nanti ya. Nah tunjukkan bahwa nilai stasioner J alfa itu terjadi ketika X nya, eh ketika alfanya sama dengan 0. Oke. Nah. Solusinya. Pertama kita bisa variasikan fungsi lintasan Y X yang tadi. Yang kita cari ini nih. Maksimum minimumnya. Dengan menambahkan fungsi eta X nya. Yaitu yang sin X. Jadi kalau kita tambahkan. Dengan kata lain fungsi Y alfa X nya. Ini adalah sama dengan X ditambah alfa sin X ya. Fungsi Y X nya kan adalah sama dengan X ditambah dengan alfa sin X. Oke. Nah. Fungsi lintasan ini nanti dapat bisa dilihat di gambar 2 ya. Yaitu untuk alfa sama dengan 0 dan 2 nilai berbeda dari alfa. Oke saya tampilkan gambarnya. Nah ini fungsinya nih. Fungsi Y sama dengan X itu yang ini. Yang pengen kita cari ekstrimumnya. Ya. Yang variasinya yaitu ada yang plus alfa sin X nya. Kalau alfanya 0 maka dia akan berhimpit dengan fungsi ekstrimumnya. Yang pengen kita cari tadi. Kemudian kalau alfanya misalkan 1 2 seterusnya. Nanti bisa ada variasi seperti ini lintasannya. Ada yang melengkung ke sini. Ada lintasannya yang melengkung ke sini. Dan setiap lintasan yang divariasikan tadi itu dia mempunyai titik-titik ujung yang sama ya. Yaitu di X sama dengan 2 pi sama di X sama dengan 0. Oke. Gitu bayangannya ya. Nah sekarang disini tadi jelas fungsi eta X yang sama dengan sin X itu memenuhi keadaan pada titik-titik ujungnya. Karena memang syaratnya yaitu eta 0 maupun eta 2 pi harus sama dengan 0 ya. Supaya nanti dia berhimpit antara fungsi yang yang aktualnya lintasan yang aktualnya yang kita pengen cari sama yang variasinya. Ini ya. Oke. Nah untuk menentukan fungsi F, Y, Y aksen, X kita tentukan dulu terlebih dahulu. Yaitu nilai DY per DX-nya. Karena fungsi F ini kan dia isinya adalah Y aksen kan. Maka kita perlu DY per DX-nya. Jadi kita turunkan ini terhadap X. Maka ini jadi 1. Turunan sin X jadinya adalah cos X. Jadi 1 plus alpha cos X ya. Nah kalau udah kayak gitu maka kita tinggal substitusikan ke fungsi F yang tadi. Karena fungsi F-nya adalah bentuk Y aksen kuadrat ya. Y aksennya yaitu yang tadi yang saya bahas nih. 1 ditambah alpha cos X yang ini. Kemudian kalau dikuadratkan. Nanti hasilnya akan kurang lebih seperti ini. 1 ditambah 2 alpha cos X ditambah alpha cos x. Oke. Nah itu fungsi F-nya. Maka fungsional J-nya menjadi J alphanya adalah integral dari 0 sampai 2P. Dengan fungsinya F DX ya. F-nya itu yang ini. Nah ini kalau kita integralkan. Itu nanti hasilnya menjadi 2P ditambah alpha kuadrat P. Ini untuk integralnya saya rasa nggak terlalu rumit. Simple ya. Integral 1 kan nanti tinggal X. Integral cos itu jadinya min asin. Jadinya. Nah untuk yang cos kuadrat kalian rubah dulu. Bentuknya menjadi setengah plus setengah cos 2X. Baru nanti diintegralkan ya. Nanti masukkan batasnya. Nah kurang lebih nanti seperti ini hasilnya. Nah dari hasil J disitu. Kita bisa lihat bahwa nilai J alfa ini akan selalu lebih besar dibandingkan J0. Coba aja kalau kita masukkan alfanya 0 ke sini. Berarti kan J alfa jadi 2P. Tapi kalau alfanya tidak 0. Misalkan 1 atau min 1 kan jadi 3P ya. Kalau misalkan 2 jadinya kan 4 tambah ini 2 jadi 6P. Atau min 2 jadi 6P. Jadi daerah di sekitar yang J sama dengan 0 ini berarti dia sama aja di lintasan aktual kita ya. Yang IX nya sama dengan X nih. Kalau J alfa itu untuk yang ini ya. Yang variasinya nih. Nah artinya daerah di sekitar fungsi ekstremumnya ini. Itu dia selalu lebih besar ketimbang yang si Y sama dengan X nya ini ya. Jadi dengan kata lain ini akan memberikan nilai yang minimum nih lintasan yang kita cari disini tadi si Y X nya itu ya. Jadi dia memberikan nilai minimum bukan nilai yang maksimum. Karena lintasan variasi lintasan di sekitarnya itu justru selalu lebih besar dibandingkan dengan si fungsi aktualnya yang Y sama dengan X nya ya. Jadi dengan kata lain dia akan memberikan nilai yang minimum. Karena variasi di sekitarnya itu justru memberikan nilai yang lebih besar atau maksimum ya. Nah itu jadi maksudnya seperti itu. Nah dari bentuk J alfa yang 2P ditambah alfa kuadrat P ternyata juga memenuhi kondisi yang tadi. Syarat yang tadi dimana 2J per 2 alfa itu sama dengan 0. Untuk alfanya sama dengan 0. Coba aja ini kalau kita turunkan terhadap alfa ya ini 0. Ini kan jadinya 2 alfa P ya kan. Dan dia bernilai 0 kalau alfanya sama dengan 0 kan. Sesuai ya. Alfanya masukin 0 nanti J alfanya bernilai 0 kan. 2J per 2 alfanya. Begitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah sekarang ke persamaan Hewler. Untuk ceritanya sih dari awalnya yaitu dari fungsional J. Dari fungsional J yang tadi yang sudah ada variasinya yaitu Y alfa X sama Y aksen alfa X. Nah kita balik lagi ke syarat penentuan nilai stasioner bahwa 2J per 2 alfanya itu harus sama dengan 0 ya. Nah maka kita perlu turunkan dulu fungsi J ini terhadap alfanya gitu ya. Jadi kalau ini kita turunkan terhadap alfa maka 2J per 2 alfa berarti 2 per 2 alfa dari integral ini. Ya fungsi F nya ini. Ingat Y sama Y aksen disini dia masih ada alfanya. Nah karena batas integralnya ini tetap jadi dia berupa angka maka operasi turunan ini dia hanya berpengaruh pada fungsi integralnya gitu. Tapi kalau dia ini berupa apa namanya fungsi ya itu gak bisa kita langsung turunkan ke fungsinya ya maka harus diintegralkan dulu baru kita turunkan. Nah itu repotnya ya makanya kalau ini berupa variable ini agak repot. Makanya disini kita ambil dia berupa titik tap dan memang kebanyakan kasus itu berupa titik tetap ya. Nah jadi kalau kita masukkan ke dalam fungsi ini 2 per 2 alfanya maka fungsi F diturunkan terhadap alfa dia jabarannya seperti ini. 2F per 2Y dulu karena kan fungsinya terhadap Y ya. 2Y per 2 alfa kemudian ditambah 2F per 2Y aksennya dikalikan 2Y aksen per 2 alfa dikalikan DX. Ya gitu. Nah dari bentuk ini karena persamaan variasi lintasan tadi adalah bentuknya ini ya. Y alfa X sama dengan Y 0 X ditambah alfa eta X. Nah maka yang bagian 2Y per 2 alfa kita bisa tentukan. 2Y per 2 alfa pasti nilainya adalah eta X. Karena kalau ini kita turunkan terhadap alfa Y 0 X kan bernilai sama dengan 0 ya. Dan yang bagian alfa dikalikan eta X kan alfa turunannya 1 jadi tinggal bersisa eta X gitu. Oke. Nah untuk yang 2Y aksen per 2 alfa berarti kita harus turunkan dulu fungsi Y yang disini. Ini turunkan jadi Y aksen. Ini jadi y aksen X maka ini alfa jadi dikalikan dengan eta aksen X. Nah karena diturunkan terhadap alfa Y aksennya maka ini tetap 0 kan. Yang alfa jadi 1 maka bersisa tinggal eta aksen X. Nah eta aksen adalah sama aja dengan d eta per dx ya. Nah masukkan nanti hasil ini kesini. Yang ini kesini. Nah nanti hasilnya bentuknya seperti ini. Nah ya. 2F per 2Y eta X ditambah 2F per 2Y aksen. Nah d eta per dx. Oke. Nah untuk mencari solusi dari persamaan ini kita bisa integralkan yang bagian kedua dulu. Ini bagian kedua ini dengan cara integral parsial. Yaitu rumusnya kan ini integral parsial ya. Integral UDV sama dengan U kali V min integral VDU. Nah suku yang kedua kita adalah bentuknya ini. DoF per doY aksen. D eta per dx dikalikan dx. Nah yang bagian U nya adalah yang ini. DoF per doY aksen. Dan yang bagian DV nya itu yang ini. D eta per dx dikalikan dx. Ini kan nanti kan dx nya bisa hilang ibaratnya ya. Jadi DV nya itu gak lain adalah d eta gitu. Makanya biar gampang nanti integralnya ya. Karena kan disini UV. Berarti yang tadi kita misalkan DV harus diintegralkan. Integralkan D eta sama aja dengan eta ya. U nya masih sama gak berubah. Ini adalah U kali V. Nanti dimasukkan batasnya X1 sampai X2. Kemudian minus integral apa? VDU. V nya tadi adalah eta X ya. Nah DU berarti ini harus kita turunkan terhadap X nih. Makanya ada suku ini. D per dx doF per doY aksen dikalikan dx. Ya. Gitu. Nah dari hasil ini. Suku pertama ini itu dia akan bernilai 0. Karena memang tadi syaratnya di ujung-ujung batas integral. Ya nilai eta itu harus sama dengan 0. Jadi eta X1 harus sama dengan eta X2 sama dengan 0. Jadi ini kalau dimasukkan batasnya ini nilainya 0 semua nih. Maka hanya ada bentuk integral ini. Ya. Nah nanti artinya. Yang bagian ini. Kita bisa ubah bentuknya menjadi minus D per dx dari yang ini. Ya. Jadi hasil akhirnya. Nah nanti dapat seperti ini. Tuh ya. Dari sini kan gampang. Tinggal etanya kita keluarkan. Masing-masing ada eta. Kita keluarkan di sini. Nah bentuk sederhananya seperti ini. Nah baru deh kita terapkan syaratnya. Syarat nilai stasiunnya tadi adalah 2J per doAlpha. Untuk alpha sama dengan 0 harus bernilai 0 ya. Untuk mencari nilai ekstrimumnya kan. Nah karena eta X nggak mungkin dibikin 0 kan. Ini kan tadi udah sama dengan 0 nih. 2J per doAlpha kan. Nggak mungkin dong. Eta X kita bikin 0. Jelaskan dia fungsi variasi. Kalau etanya dibikin 0 berarti nggak ada variasinya kan. Maka jelas lah yang bagian dalam kurung inilah harus dibikin sama dengan 0. Nah jadi 2F per 2Y minus D per DX. 2F per 2Y aksen sama dengan 0. Dengan Y dan Y aksen ini adalah sekarang udah fungsi asalnya. Jadi udah nggak bergantung alpha. Karena lihat syaratnya alphanya dimasukkan 0 ya. Jadi ini dimasukkan 0. Jadi ini Y yang biasa dan ini menjadi Y aksen yang biasa lagi. Nah hasil inilah dikenal dengan namanya persamaan. Persamaan Heuler. Mungkin karena dia yang pertama kali merumuskan. Makanya disebutnya persamaan Heuler. Oke. Begitu. Nah contoh ya biar lebih jelas. Untuk contohnya sendiri ini berkaitan dengan persoalan klasik ya di fisika. Yaitu di sejarah fisika sebelumnya. Istilahnya ini namanya Brachistochrome. Ini persoalan fisika yang klasik sebelumnya. Jadi kasusnya disini kita ada suatu partikel yang bergerak dalam suatu medan konstan. Medan gaya konstan. Dalam hal ini medan gravitasi nanti. Medan gaya konstannya. Dia bergerak awalnya dari diam. Dari titik X1 Y1. Kemudian bergerak ke titik yang lebih rendahnya. Yaitu X2 Y2. Nah yang kita cari adalah tentukan lintasan. Yang menghubungkan antara X1 Y1 sama X2 Y2 ini. Untuk ibaratnya kayak mengalami perpindahan yang dengan waktu yang sangat singkat lah. Dengan waktu yang sesedikit mungkin gitu. Artinya berarti dengan waktu yang minimum ya. Kita harus cari lintasan untuk menghubungkan X1 Y1 dengan X2 Y2. Dengan waktu yang sesedikit mungkin istilahnya ya. Gitu. Jadi kalau digambarkan kasusnya seperti ini. Nah misalkan titik X1 Y1 nya kita taruh di pusat koordinat lebih gampang ya. Dengan sumbu X nya. Nah ini yang kita pakai sumbu X nya itu sumbu tegaknya. Y nya itu yang datarnya. Jadi penentuan sumbu X sama Y itu enggak harus yang datar adalah X. Yang tegak itu Y. Enggak harus ya. Di sini kita ambil yang tegaknya X. Yang horizontalnya Y. Karena supaya fungsi kita semuanya dalam X di sini. Gitu. Kalau ini nanti kita ambilnya X di sini nya Y. Nanti ini fungsi nanti kita dalam Y ya. Ya kan kurang enak ngeliatnya kan. Gitu. Jadi kita bikin yaudah arah pergerakan gayanya ke arah X aja. Gitu. Dan dia nanti dari titik sini bergerak ke titik yang lebih rendah yaitu ke titik X2 Y2. Dan kita pengen mencari lintasan yang dibutuhkan untuk menghubungkan titik X1 Y1 dengan X2 Y2. Supaya waktunya sekecil mungkin. Jadi ini permasalahan maksimum-minimum sebenarnya. Oke. Nah. Karena dalam kasus ini gaya pada partikel adalah konstan. Ya jadi F di sini kita ambilnya adalah gaya gravitasi. Karena kan gaya ke bawah kan gaya gravitasi lah gampang ya yang konstan NG. Nah dengan mengabaikan kemungkinan adanya gaya hambat. Entah itu ada gaya hambat udara atau semacamnya ya. Maka medan gayanya bersifat kekal dan energi totalnya pun akan konstan ibaratnya. Jadi kinetik ditambah dengan potensialnya itu sama dengan konstan. Karena udah pasti dia berlaku hukum kekekalan energi. Karena gak gaya yang bekerja hanya gaya-gaya konservatif yaitu gaya gravitasi. Kecuali kalau ada gaya hambat maka ini akan tidak berlaku hukum kekekalan energinya ya. Gitu. Oke. Jadi dia berlaku dimana energi kinetik ditambah potensial sama dengan konstan karena kekal. Jadi baik energi mekanik awal maupun dengan akhir dia akan sama. Nah sekarang jika kita tetapkan potensial pada X sama dengan 0 disini itu adalah sebagai potensial yang bernilai 0. Ya persis kayak permukaan bumi lah kita bikin di permukaan bumi nilai potensialnya 0 ya. Nah maka karena partikel awalnya diam otomatis T ditambah U sama dengan 0 ya. Ini energi mekanik awalnya kan. Karena posisi dia di titik sini dan kita tetapkan di titik ini potensialnya 0. Dan karena dia diam disini maka total energi kan sama dengan 0 kan. Gitu ya. Nah kemudian ketika dia bergerak disini maka otomatis ada gaya ada energi kinetik. Karena dia bergerak kan pasti ada kecepatan ada energi kinetik. Dan juga karena ada perpindahan maka ada energi potensialnya kan. Gitu ya. Jadi ketika dia bergerak maka energi kinetiknya menjadi setengah mv kuadrat. Dan energi potensialnya menjadi minus Fx. Kenapa ini minus? Karena tadi acuan kita potensial 0 itu kan dia di X sama dengan 0 ya. Kita lihat lagi disini. Nah sekarang si partikelnya dia bergerak ke bawah kan. Bergerak ke bawah ini kan berarti dia menuju apa ya. Posisi yang negatif lah istilahnya. Atau energi yang lebih rendah dari energi yang potensial 0 kan. Makanya dia minus. Kalau dia bergeraknya ke atas makanya energi potensial positif. Jadi tinggal MGH ibaratnya kan. Karena dia ke bawah maka dia minus ya. Jadi disini nilainya minus Fx yaitu minus MGx. Nah maka dengan hukum kekekalan energi yang tadi T ditambah U sama dengan 0. Energi kinetik awal sama dengan akhir ya itu nilainya 0. Dengan T nya adalah setengah Mv kuadrat. U nya adalah minus MGx. Ini pindah ruas kesini. Kita cari V nya. Maka V nya adalah akar 2Gx. Dari rumus V ini. Karena yang kita cari adalah waktu yang dibutuhkan untuk partikel berpindah dari titik asal ke titik X2Y2 ya. Itu yang mau kita cari maksimumnya kan. Maka kita harus cari integral si fungsi T nya tadi. Karena ini kuncinya aja lah kita pengen waktunya itu dia sesingkat mungkin lah. Ibaratnya seminimum mungkin. Jadi dari persamaan ini V kita tahu dia DS per DT ya. Nah nanti yang bagian DT pindahkan ke kanan. Yang bagian akar GX ke bawah. Nanti DS per yang ini akar 2GX kan. Nah nanti bentuknya seperti ini. Dan diintegralkan integral DT jadi T. Yang ini integralnya yang bagian DS. DS ini kan dia elemen perpindahan ya. Jadi nilai DS itu pasti selalu adalah DX kuadrat tambah DY kuadrat di akarin. Mirip kayak DR juga ya. DR kan DX kuadrat tambah DY kuadrat di akarin juga kan. Prinsipnya sama ya. Nah ini bentuk yang kita pengen maksimumkan atau minimumkan. Dalam hal ini kita pengen waktu yang minimum ya. Biar bentuknya bagus ini kita keluarkan DX kuadratnya. Maka nanti yang bagian ini dibagi dengan DX kuadrat DY dibagi dengan DX kan sama aja Y aksen ya. Nah DX kuadrat dikeluarin tapi karena di akarin maka akar dari DX kuadrat menjadi DX nih. Oke. Dan karena dia sama-sama pangkat setengah bisa digabung ya. Nah. Jadi dari sini kita sudah ketemu fungsi F nya. Inilah fungsi F nya. Karena Ibaratnya T disini kayak fungsi J nya. Fungsional J nya. Yang kita pengen hasil integral ini menjadi minimum kan. Nah maka ini Tidak lain adalah fungsi F nya gitu. Oke. Ya. Nah jadi Waktu perjalanan inilah yang Kuantitas yang pengen kita harapkan bernilai minimum. Jadi ini sama aja fungsional J nya nanti. Ya. Mula kita bahas. Oke. Maka dari situ Fungsi F nya jadi seperti ini. Jadi yang bagian konstanta 2G pangkat minus setengah tadi itu Untuk hasil akhir dia tidak terlalu Mempengaruhi hasil perhitungan. Jadi bisa kita hilangkan aja. Karena kan ujungnya dibikin sama dengan 0 ya. Perkalian angka dengan 0 kan 0 juga kan. Jadi tidak terlalu penting. Maka sederhananya seperti ini. Nah maka Dari fungsi F itu Kita terapkan persamaan Euler. Pertama persamaan Euler kan ada 2F per 2Y ya. Karena disini tidak ada Y. Jelas 2F per 2Y sama dengan 0. Maka persamaan Euler nya Sederhananya jadi seperti ini. Ini kan versi lengkapnya. 2F per 2Y minus D per DX 2F per 2Y aksen Sama dengan 0 ya. Karena ini sudah 0 Maka tinggal ini doang nih. Minus ini Dikalikan minus Hilang lah. Jadi positif ya. Yaitu D per DX Dari 2F per 2Y aksen Sama dengan 0. Artinya Bisa kita katakan bahwa Ini kan D per DX Dari 2F per 2Y aksen Yang nilainya 0. Ini kan sama aja Kayak kita menurunkan suatu fungsi Terhadap X Tapi nilainya 0. Berarti fungsi itu haruslah konstanta kan. Karena kalau konstanta kita turunkan kan pasti hasilnya 0. Ya. Oke. Maka dari situ Yang nilai konstanta tadi Kita bisa sih Mengasih angka konstantanya itu K Atau C Atau berapapun Nah disini Nah disini Orang memilih bentuknya 2A pangkat minus setengah Gak masalah sih Bebas-bebas aja Kenapa dia Perlu pangkat minus setengah Pertama Fungsi F nya pun Dia pangkat setengah ya Jadi nanti kita kuadratkan Biar akarnya hilang Ya sebenarnya sih Bisa-bisa aja dikasih K disini kan Tapi nanti jadinya K kuadrat kan Bentuknya kan jadi agak ribet Jadi Permasalahan ini Penantuan konstanta sih Bebas-bebas aja ya Cuman biar bentuknya Lebih enak Kita pakenya 2A pangkat minus setengah Nanti biar Bentuk solusinya itu lebih Sederhana gitu Oke Dengan A itu konstanta yang baru Nah maka Dari situ Kita tinggal tentukan dulu Do F per Do Y aksennya Dan kemudian kita kuadratkan ya Karena kita lihat lagi Nih Do F per Do Y aksen sama dengan ini kan Berarti ini kita harus turunkan dulu Karena pasti masih ada akarnya Kita kuadratkan Biar nanti akarnya hilang Ya Oke Kalau ini kita turunkan fungsinya Maka nanti hasil turunannya itu Oke Ini F nya Ini rumusnya Do F per Do Y aksennya ya Maka hasilnya nanti seperti ini Turunkan ini terhadap Y aksen Dan ini gak ribet sih Turunannya terhadap Y aksen Gampang ya Nanti hasilnya seperti ini Kemudian sama dengan Pangkat minus kan seper Pangkat setengah berarti dia akar Tapi ini kita kuadratkan Makanya akarnya hilang Ya Jadi tinggal seperti ini Oke Nah kemudian kali silang Kita kalikan silang Ini kesini Ini kesini Kita kumpulkan untuk yang bagian Y aksen Karena ingat solusi kita adalah Mencari Y nya Y aksen Kemudian yang Y aksen Dirubah menjadi DY per DX Kan definisinya itu Lalu kita integralkan Maka nanti bentuk integralnya Seperti ini Nah integral X DX Per 2AX Min X kuadrat Pangkat setengah Ya Gitu Oke Nah Nah Untuk integral ini Emang Emang gak mudah Agak ribet sedikit Ya Yang pasti gak mungkin Kita pakai Permisalan biasa Gak mungkin U nya sama dengan 2AX Min X kuadrat ya Kalau bentuknya Seperti ini Kita pakai Substitusi yang trigonometri Jadi permisalan X nya Adalah bentuknya ini A Min A Dalam kurung 1 Min cos theta Kenapa Kayak gitu Pertama sih Sebenarnya Kalian rubah dulu Bentuk ini Kayak mirip Bentuk X kuadrat Bukan A kuadrat Min X kuadrat Kayak gitu ya Memang agak repot Nanti Dengan permisalan Seperti itu Kita bisa dapat X nya A 1 Min cos theta Jadi Istilahnya Kayak kita Melengkapkan Kuadrat sempurna Dari bentuk Persamaan kuadrat ini Kalau mau dibikin ini Ibaratnya kayak A min X Dikuadratin Karena kalau A min X Dikuadratin kan Bentuknya Nanti ada Min 2AX Gitu kan Terada X kuadrat juga Agak susah Saya ngejelasinnya Tapi Kalian bisa lihat lagi Di kuliah Kalkulus kalian Untuk pengintegralan Bentuk seperti ini Jadi dengan cara Merubah bentuk Persamaan kuadrat ini Itu dalam bentuk Pengkuadratkan sempurna Istilahnya Kalau saya menyebutnya Nanti akan Dibentuk Diperoleh nilai X nya Seperti ini A Dalam kurung 1 min Cos theta Jadi dengan Permisalan ini Maka kita tinggal Substitusi Yang belum ada kan Tinggal DX nya Kita turunkan DX nya menjadi Turunan 1 min cos kan Sama aja dengan Sin ya Karena turunan cos kan Min sin Ketemu min jadi Plus sin Jadi A sin theta D theta Masukkan DX nya ke sini Yang X nya ke sini Semuanya Sederhanakan bentuknya Maka Nanti Hasil penyederhananya Bentuknya seperti ini Jadi lebih gampang Integralnya Jadi integralnya tinggal A dalam kurung 1 min cos theta D theta Integral ini Kan gampang ya Hasilnya ya ini Integral terhadap theta Karena konstanta ini Dibiarin Integral 1 ya Tinggal theta Integral cos Itu sin Min sin theta Plus C Jelasnya ada Konstanta ya Kalau integral Nah Nanti dari sini Kita ketepoleh Persamaan lintasannya Persamaan ini Yang disebut Namanya Membentuk Lintasan sikloid Istilahnya Jadi dia Lintasannya itu Kayak setengah lingkaran gitu Ya Tapi setengah lingkaran ini Dibentuk dari Lingkaran yang kecil Dengan jari-jari A nya Jari-jarinya A ya Kita Lengkapnya kan seperti ini Tadi X nya kita Misalkan seperti ini Ternyata dapat fungsi Y nya kan Bentuknya ini ya A Theta min sin theta Yang konstanta di sini Jelas harus 0 Kenapa? Karena saya lihat awalnya nih Di titik ini X nya 0 Nilai Y nya 0 kan Nah Supaya Y nya 0 Berarti kan disini kan jelas Theta nya juga masih 0 Sin nya 0 Berarti nilai C nya harus 0 Makanya bersamanya seperti ini Dan kalau digambar grafiknya itu seperti ini Jadi lintasannya itu mirip Kayak setengah lingkaran Seterusnya Tapi si lintasan ini pun dibentuk dari perputaran lingkaran disini Jadi kalau titik ini berarti dia pas disini Titiknya ya Terus diputar lagi Kemudian pas disini Nanti dia akan di titik ini Di titik ini Dia posisinya disini Ketika di 0 Maka dia berbagi disini Gitu ya Itu namanya lintasan sikloid Oke Nah contoh yang ketiga Sekarang tinjau suatu permukaan Yang dibentuk dari perputaran Revolving itu perputaran Suatu garis yang menghubungkan Dua titik tetap X1 Y1 dan X2 Y2 Terhadap Sumbu yang Apa ya Sejajar dengan inilah ya With two point tadi Nah Yang kita cari adalah Persamaan garis yang menghubungkan X1 Y1 dan X2 Y2 Dimana Permukaan yang terbentuk tadi Setelah kita putar tadi Itu menghasilkan luas yang minimum Kita pengen luas permukaannya itu minimum Jadi kalau gambarnya itu Begini ya Misalkan ini titik X1 Y1 sama X2 Y2 nya disini Nah Titik yang menghubungkan dua Garis yang menghubungkan dua titik ini Hasilnya kita putar terhadap Sumbu Y Maka akan terbentuk suatu permukaan kan Nah permukaan corongnya kayak gini ya Nah kita pengen permukaannya itu Seminimum mungkin Maka persamaan lintasan ini Seperti apa Gitu Ya Sebenarnya pemilihan Lintasan ini Terhadap X atau Y itu Ada tujuannya Kalau terhadap Y Ini akan lebih mudah Perhitungannya Ketimbang terhadap X Lebih jelasnya kalian bisa lihat Di buku Marion ya Jadi saya akan bahas Yang bagian ini aja Jadi kita ambil Posisi garisnya itu Searah dengan sumbu Y Koplanar itu berarti Sepusat dengan sumbu Y Istilahnya ya Gitu Oke Nah maka Untuk Menghitung Luas total permukaan Yang menilis sumbu Y Ingat Permasalahan kita Disini adalah Maksimum minimum Maka ketika kita pengen Luasnya minimum Itulah kita harus cari Nilai persamaan Fungsinya ya Fungsi permukaannya Gitu Nah Karena kita pengen Si permukaannya minimum Berarti kita ambil Elemen permukaannya Disini Ya di A Bentuknya ini Oke Dia bentuknya menyerupai Pita lah ya Dimana Nilai D A nya itu Adalah 2PXDX Karena Kalau pita ini kita Potong Dia kan membentuk Suatu persegi panjang Istilahnya ya Dimana panjang ini adalah Nggak lain Keliling lingkaran Makanya 2PX Dengan jari-jarinya kan X ya Ini kesini X nih Jari-jarinya Dan Lebarnya itu DS Yaitu yang ini nih Ini kesini nih Lebarnya DS Makanya ini Elemen luasannya adalah 2PX DS Dengan DS Definisinya tadi Ya Akar DX Kuadrat Tambah DY kuadrat Nah jadi Karena kita pengen Luasannya yang Minimum Kita tinggal integralkan Integral DA Jadi A 2P Nah integral Bentuknya jadi ini ya Ini kayak tadi DX nya kita keluarkan Maka ini jadi DY per DX Jadi aksen kan Yang DX Di akarin Jadi tinggal DX Nah Inilah Fungsi F nya Kalau A nya Ini galen adalah Fungsional J nya Karena Itulah yang Kita cari maksimum Atau minimum nya Kan Gitu ya Dimana nanti Kita dapat Prolesi YX nya YX itu adalah Galen ini Persamaan lintasan Yang menghubungi Menghubungi Dua titik yang disini Menghubungkan Dua titik yang ini Gitu ya Oke Maka Maka Dari situ Fungsi F nya Kita definisikan X1 ditambah Y aksen kuadrat Pangkat setengah Nah Dari Persamaan Yuler Kita ingat Pengen cari dulu Do F per Do Y nya Karena ini Gak ada terhadap Y Maka nilainya 0 Dan Do F per Do Y aksen nya Ini diturunkan terhadap Y aksen Ya Nanti hasilnya seperti ini Saya rasa gak ribet ya Yang penting Turunkan dulu Pangkatnya Nanti pangkatnya dikurangin 1 Belum nanti diturunkan Yang ini terhadap P aksen Ya Jadi 2 Y aksen Gitu Nanti hasilnya seperti ini Oke Gampang ya Nah Dari situ Kita terapkan Persamaan Yuler nya Nanti dapatnya seperti ini Karena yang bagian Tadi kan Yang Do F per Do Y Udah 0 ya Jadi tinggal D per D X Dari ini Sama dengan 0 Kayak tadi ini mirip-mirip Turunan sebuah fungsi Yang nilainya 0 Udah pasti fungsi itu Adalah suatu Konstantan Nah dalam ini Kita hanya ambil Konstantannya A doang Beda dengan yang tadi ya Oke Kenapa Karena disini ada fungsinya X Y aksen nih Kalau ini pakai yang Pangkat setengah Nanti kalau ini dikuadratin Kan jadi X kuadrat Y aksen kuadrat Kan nanti ribet lagi ya Itu Oke Maka dari situ Kita bisa peroleh Kita kali silang ya Kita kali silang Kita cari Y aksennya Nanti dapat Y aksennya Bentuknya ini A per X kuadrat Min A kuadrat Pangkat setengah Ya mungkin langkah pertama Tinggal dikuadratin dulu Biar nanti ini jadi A kuadrat Nanti yang bagian Y aksen kuadrat Dikumpulin Nah nanti diakarin Dapat bentuknya seperti ini Nah dari situ kan kita tinggal integral Integral Ya aksen kan D Y per D X Ya nanti D X nya pindahkan ke sini Integral D Y jadi Y Ini tinggalnya Integralnya tinggal terhadap X Nah untuk bentuk yang ini Ini gampang nih Kalian tinggal substitusikan X nya Kalau bentuknya akar X kuadrat min A kuadrat Ini sudah pasti substitusinya trigonometri ya Jadi kalian bisa pakai X nya Kalau dia bentuknya X kuadrat min A kuadrat Berarti pakai yang X nya itu Sama dengan A cos theta Nah dari situ nanti kita bertemu solusinya Tapi untuk yang disini Kita tidak pakai yang A cos theta Tapi melainkan pakenya A cos hyperbolis Makanya solusinya dapatnya disini Cos hyperbolis nih Jadi Yang X disini Permisalan X yang ini Kita tidak pakai yang X sama dengan A cos theta Tapi kita pakai yang X sama dengan A cos hyperbolis Teta lah Ibaratnya ya Kenapa pakenya cos hyperbolis Nggak cos theta Sebenarnya sih Hasilnya Dapat juga Sama-sama solusinya kita dapat juga Permasalahannya Kalau kita pakai yang cos theta Itu kan nanti berkaitan dengan sudut ya Agak repot juga Kalau berkaitan dengan sudut Lintasan disini kan Nah maka lebih enaknya X nya kita ganti menjadi A cos hyperbolis Karena cos hyperbolis itu kan isinya adalah Fungsi eksponensial Jadi masih bentuk fungsi aljabar Bukan fungsi sudut ya Jadi akan lebih mudah Membentuk lintasannya lah Ketimbang pakai yang trigonometri Gitu Jadi dengan X nya Dimisalkan A cos hyperbolis Theta atau apa gitu Maka nanti Hasilnya integralnya seperti ini Pengintegralan cos hyperbolis Itu sama Mirip-mirip aturannya dengan yang cos theta ya Dia pasti akan hasil mirip sama Kayak gini Oke Dari bentuk yang terakhir Nah dimana konstanta AB ini Bisa terdefinisi Ya kalau X1 X2 nya kan ada nilainya ya X1 X2 Y1 Y2 nya kan Itu kan jadi batas-batas nilainya Otomatis kan untuk Definisi A sama B disini Tinggal masukkan X nya berapa Y nya berapa ya Makanya tadi Tadi kalau misalkan ini dipakainya cos theta nih Dia pakainya sudutnya kan Agar repot nantinya Kalau kayak gini kan kita tinggal bikin Cos itu hyperbolis jadi E pangkat nanti kan Lebih gampang ya Nah dari persamaan ini Kita bisa tulis ulang Bentuknya menjadi X sama dengan A cos hyperbolis Y min B per A Bisa juga seperti ini ya Nah inilah fungsi lintasannya Yang menghubungkan dua titik ini Supaya Luas permukaan yang terbentuk ketika diputar Daerahnya Dia membentuk luasan yang minimum Gitu Oke ya Yuk kita lanjut Sekarang bentuk kedua dari persamaan Yuler Jadi bentuk pertama yang tadi udah kita bahas Bentuk keduanya Ini mungkin perlu juga sebagai metode yang lain ya Biar lebih sederhana atau Lebih cepat perhitungannya ya Nah persamaan bentuk kedua dari Persamaan Yuler kita bisa turunkan Dan persamaan bentuk kedua ini Dia persamanya Sangat cocok untuk fungsi yang secara eksplisit Tidak bergantung pada X Kalau F yang kita bahas sebelumnya itu masih ada terhadap X ya Sebentar kalau saya mau Moin agak repot ulang ya Jadi Fungsi-fungsi yang dicontoh 2 sama 3 itu masih ada terhadap X nya Nah kalau dia tidak tergantung terhadap X Maka kita lebih enak pakai yang bentuk kedua dari persamaan Yuler Biar lebih sederhana Karena ini 2F per 2X nya kan sama dengan 0 Nanti akan lebih simple ya Oke Nah jadi untuk sembarang fungsi F yang Y Y aksen X Maka turunannya menjadi Kalau kita turunkan terhadap X D F per D X Maka turunkan dulu terhadap Y ya 2F per 2Y D Y per D X Ditambah 2F per 2Y aksen D Y aksen per D X Ditambah 2F per 2X Kalau dia memang masih bergantung terhadap X Secara eksplisit nih ya 2F per 2X Ini versi lengkapnya aja Nanti kan bagian 2F per 2X kan sama dengan 0 ya Ini versi lengkapnya aja Oke Ini Fungsi Yang mau kita cari ya Nah tapi ada aturan juga Kalau Kalau kita turunkan suatu fungsi Y aksen DoF per 2Y aksen ini Kita turunkan Maka pakai turunan parsial Dapatnya ini ya Turunkan Y aksen dulu Jadi Y double aksen Ini tetap Y aksen yang sekarang tetap Ini turunkan terhadap Ya Terhadap X Maka dapat yang ini Gitu Nah Tujuannya dari sini Kita bisa substitusikan Bagian Y double aksen DoF per 2Y aksen Di persamaan yang Yuler ini Yang F ini Ya Nanti masukkan ke sini Ya Nah nanti akan diperoleh bentuknya seperti ini Nah tuh Ya ini D per DX Y aksen DoF per 2Y aksen DoF per 2X minus DoF per DX minus DoF per 2X Coba aja kita lihat lagi Nih ya Kita ingin Mensubstitusikan yang ini kan Bagian ini berarti pindah ke sini Jadi minus Makanya DF per DX minus DoF per 2X Yang ini pindah ke sini Jadi minus Minus Y aksen kan Nah makanya dapat bentuk seperti ini Y aksen DoF per 2Y Oke Ditambah yang Y aksen yang tadi Dari turnan yang Ini ya Nah Oke Nah Dari bentuk Aljabar yang panjang ini Ternyata Suku kedua Yang suku terakhir kedua ini Itu bisa bernilai 0 Dari persamaan Yulernya Ini kalau Y aksennya Kita keluarin Kan jadinya D per DX DoF per 2Y aksen Minus DoF per 2Y ya Dan ini kan Galen adalah persamaan Yuler Yang ini kan nilainya sama dengan 0 Jadi dengan kata lain Dua suku ini Sudah nilainya 0 nih Maka hanya bersisa Dua suku terakhir ini Nah ini kita gabungkan Kesebelah kiri Ya Maka nanti Dapat bentuknya Seperti ini Yang bagian D per DX D per DX Kita gabung ke Sama yang sebelah sini Makanya jadi F minus Y aksen DoF per DoY aksen Oke Nah Dari situ Persamaan inilah Yang disebut sebagai Namanya Bentuk kedua Dari persamaan Euler Nah dalam kasus Dimana F tidak bergantung Secara eksplisit Pada X Tadi adalah DoF per 2Y sama dengan 0 Maka yang bagian ini 0 Berarti kan tinggal ini doang Dan turunan dari Sua fungsi Yang nilainya 0 Berarti kan fungsi itu Sudah harus Pastinya Konstanta Jadi yang F minus Y aksen DoF per 2Y aksen Sama dengan Konstant Untuk yang DoF per DoX Sama dengan 0 Gitu Oke Nah itulah bentuk kedua Dari persamaan Euler Dengan syarat DoF per DoX Sama dengan 0 Oke Nah sekarang kita Ke bahasan yang lebih lanjut Yaitu yang berkaitan dengan Ketergantungan dari beberapa variable Sebelumnya kan kita hanya satu variable Ya YX doang Sama Y aksen doang Nah sekarang untuk kasusnya Ada beberapa variable Atau banyak variable Nah berarti kita bisa Misalkan fungsi F nya itu Adalah isinya F Y1X Y aksen X Ada juga Y2X Y2 aksen X Seterusnya Y3X Ya Atau Y3 aksen X Gitu Ini gak harus fungsinya Y semua Maksudnya bisa Fungsi Y dengan Y aksen Z dengan Z aksen Atau fungsi Apa Variable yang lain Misalkan ya Kayak gitu Nah Atau secara sederhana Kita bikin F sama dengan F YI X YI aksen X 1, YI aksen X Dimana I nya itu dari 1, 2, sampai seterusnya Ini menyatakan banyaknya variable Kalau 2 variable berarti nanti ada Y sama Y aksen Atau Z dengan Z aksen 3 variable nanti seterusnya begitu ya Nah intinya analogi dengan kasus 1 variable Maka fungsi variasinya pun ada banyak YI alpha X sama dengan YI 0 X ditambah alpha eta I X Jadi kalau ada Y sama Z ini berarti Y alpha X sama dengan Y X ditambah alpha eta 1 X gitu kan Kalau Z nanti berarti Z alpha X ditambah Z X ditambah alpha eta 2 X Kayak gitu Kayak bayangannya seperti itu Nah prinsipnya sih sama aja Jadi dengan proses penentuan nilai ekstrimumnya 2 J per 2 alpha nanti dibikin 0 kan Kurang lebih kan bentuknya mirip seperti ini ya Hanya bedanya ada indeksnya aja sekarang Pakai sigma I berarti ini nanti kita jumlahkan untuk semua variable nya Dari Y, Z, seterusnya ya Jadi pakai sumasi disini Intinya adalah Karena 2 J per 2 alpha ini sama dengan 0 Ya untuk alphanya sama dengan 0 Berarti kita tinggal bikin ini sama dengan 0 kan Nah inilah persamaan Yuler Untuk bentuk yang bergantung dari beberapa variable Jadi untuk yang banyak variable Kalau 1 variable kan tinggal 2 F per 2 Y Minus D per DX 2 F per 2 Per 2 Y aksen Nah ini untuk yang bentuknya beberapa variable Jadi mirip-mirip aja Hanya bedanya Kalau dia 2 variable berarti ada 2 persamaan Yuler Kalau 3 berarti 3 seterusnya ya Jadi makin rumit mungkin Nah sekarang Kalau tadi sudah Beberapa variable Nah untuk kasus yang ini Kita ada tambahan Kondisi Ibaratnya kayak tambahan syarat Ya Jadi misalkan kasusnya Kita ingin menemukan lintasan terpendek Antara 2 titik pada permukaan Kemudian selain dari kondisi Yang sudah kita bahas sebelumnya Yang 2 J per 2 alpha sama dengan 0 Itu kan sebagai syaratnya ya Tetapi ada juga kondisi tambahan Yaitu lintasannya harus memenuhi persamaan permukaannya Jadi dalam hal ini ada kayak semacam Persamaan syarat tambahannya gitu Jadi selain si Fungsi lintasannya tadi memberikan nilai yang Lintasannya yang minimum Ya Dengan syarat yang sebelumnya Tetapi lintasannya juga harus memenuhi persamaan permukaannya Gitu Jadi ada syarat tambahan Ibaratnya Ya Nah syarat tambahan inilah yang disebut Namanya sebagai persamaan pembatas Atau istilahnya Equation of constraint Persamaan constraint ya Jadi kenapa disebut pembatas Karena memang Persamaan yang membatasi gerak dari partikelnya Jadi Meskipun tadi Si partikelnya itu bergerak Di antara 2 titik yang pengen lintasannya terpendek Tetapi ada batasan Yaitu di Persamaan permukaan tertentu gitu Gak di semua bentuk permukaan gitu Makanya disini Fungsi yang G ini Kita sebutnya sebagai fungsi constraintnya ya Pembatasnya gitu Oke sekarang tinjau kasusnya Fungsi F nya sama Tapi dalam hal ini kita 2 variable Jadi kita terapkan untuk yang 2 variable Y Y aksen sama Z Z aksen Nah sesuai dengan persamaan fungsional J sebelumnya Untuk kasus 2 variable Yang ini Nah ini kan pakai sigma nih Berarti kalau 2 variable Nanti kita jumlahkan untuk masing-masing variable Makanya dia bentuknya seperti ini Ya 2 F per 2 Y nya dulu Baru nanti 2 F per 2 Z nya Karena ini 2 variable Y sama Z Oke Nah selain ada persamaan ini Tetapi ada juga persamaan constraint Sekarang Yaitu bentuknya adalah G Y Z Jadi bergantung Y sama Z juga disini Y Z sama dengan 0 Ini persamaan constraintnya ya Nah untuk itu Dari fungsi constraintnya tadi Kalau kita turunkan terhadap alpha Karena kan tadi Ini J nya Berkaitan dengan alpha ya Maka Y sama Z nya pun Dia kan masih bergantung dengan alpha Karena kan divariasikan kan Jadi kalau ini kita turunkan terhadap alpha Maka nanti Bentuknya 2 G per 2 Y 2 Y per 2 alpha Ditambah 2 G per 2 Z 2 Z per 2 alpha Sama dengan 0 Tadi kan memang bentuknya sama dengan 0 ya Nah Dimana persamaan variasinya kan Memang ada 2 Masing-masing kan Y dengan Z Nah untuk yang bagian 2 Y per 2 alpha Dengan Y nya seperti ini Berarti nanti Kita bisa hubungkan Ya gini Ini kan dia Persamaan constraintnya kan Sama dengan 0 ya DG nya disini Berarti kan udah pasti Yang bagian ini harus sama dengan 0 kan Maka kita substitusikan 2 Y per 2 alpha Ini jelas turnannya Hasilnya adalah eta 1 X nih Nah ini berarti kan harus sama dengan 0 Berarti dia nanti pindah ke kanan Jadi minus ya Minus 2 G per 2 Z Dan 2 Z per 2 alpha Itu kan Galen adalah Eta 2 X ya Nah jadi ini untuk Yang persamaan constraintnya sendiri nih 2 G per 2 Y Eta 1 X Sama dengan minus 2 G per 2 Z Eta 2 X Oke Nah Dari persamaan Funksional J Ini Yang untuk versi 2 Variable Nah yang bagian Do Apa Do F Do Y per 2 alpha Ini jadinya Eta 1 ya Yang ini Do Z per 2 alpha Nanti kan jadi Eta 2 Ya Nah nanti Dari hubungan constraint tadi Ini yang bagian ini Nah Eta 1 sama eta 2 nih Berarti yang bagian eta 2 Per eta 1 Kita bisa ubah bentuknya Jadi seperti ini Ya Nah jadi bentuknya seperti ini Eta 2 per eta 1 Tujuannya Kalau eta 1 ini kita keluarkan Nah maka bentuk ini kan jadi Eta 2 per eta 1 Nanti diganti bentuknya Dengan yang ini Makanya dari persamaan ini Akan berubah Jadi seperti ini ya Eta 1 nya sekarang Di luar kurung Dan ada bentuk Minus Do G per Do Y Per Do G per Do Z Minus nya itu disini Bentuknya ya Nah baru Terapkan kesyaratnya Kita pengen Do Z Do J per 2 alpha Sama dengan 0 kan nanti Ya Maka udah pasti Karena kita pengen Hasil integral ini 0 Berarti kan yang jelas Dalam kurung harus dibikin 0 aja kan Nah nanti yang bagian Do G per Do Y Gabung dengan Y Yang Z dengan Z Ini kan nanti seper Jadi kan seper Do G per Do Y Makanya Disitu pangkatnya Jadi pangkat min 1 Nih Do G per Do Y pangkat min 1 Yang ini Do G per Do Z Pangkat min 1 Oke Nah Kalau kita perhatikan Sisi sebelah kiri persamaan ini Hanya berisi turunan terhadap Fungsi F sama G Turunan terhadap Y sama Y aksen ya Kalau sedangkan Sebelah kanannya itu Turunan fungsi F sama G Terhadap Z dan Z aksen Jadi udah terkelompokkan Sendiri-sendiri Y dengan Y Z dengan Z Nah Karena Y sama Z tadi Keduanya fungsi dari X Maka Jelas Hasil persamaan ini Ini juga berupa fungsi dalam X kan Nah kita menulisnya adalah Fungsinya minus Lambda X Jadi anggap aja ini Hasilnya sebagai minus Lambda X Maka ini pun sama Minus Lambda X Jadi supaya terpisah masing-masing Kenapa pakai minus Biar nanti minus Tadi kan bisa pindah ruas ke kanan Jadi plus ya Yang bagian pangkat minus kan Ini seper Do G per Do Y Dikalikan dengan lambda Nanti jadinya Lambda do G per Do Y Pindah ruas Jadi plus Gitu ya Biar bentuknya bagus Gitu Nah jadi ada dua persamaan nih Ini yang mau kita selesaikan Nah dari bentuk persamaan inilah Kita harus mencari solusi Ya Yang bergantung dari persamaan yang tadi Jadi ada Tiga fungsi yang tidak diketahui Yaitu YX ZX Sama Lambda X Jadi semakin banyak Variablenya Maka semakin banyak fungsi yang tidak diketahui Ya YX ZX Sama Lambda X Nah tetapi disitu Ada tiga persamaan yang kita perlu gunakan Dua persamaan terakhir sebelumnya Yaitu yang ini Untuk mencari solusinya Y sama Z nya Sama ditambah dengan persamaan constraint Yang tadi G yang tadi ya Jadi tiga persamaan dengan tiga hal yang tidak diketahui Pasti sudah bisa kita cari solusinya ya Nah perlu diketahui juga bahwa Si Lambda ini Itu sebagai fungsi yang tidak tentu nilainya Karena kan kita tidak tahu fungsi Lambda ini Bentuknya seperti apa kan Dan dia bisa dicari Itu sebagai solusi Sebagai bagian dari solusi persamaan yang Tadi sebelumnya ya Nah maka Fungsi Lambda ini Orang menamakan itu sebagai Lagrang Undetermined Multiplier Gampangnya sih pengalir lagrang lah Pengalir lagrang yang tidak diketahui Lagrang undetermined multiplier Nah untuk kasus yang lebih umum Artinya untuk banyak variable Maka persamaannya tadi Bentuknya kan seperti ini Untuk beberapa variable dan beberapa constraint ya Kalau yang sebelumnya kan dia Dua variable satu constraint Jadi untuk satu constraint Itu punya dua persamaan Karena dia ada dua variable Gitu Tapi kalau ada banyak constraint Maka Bentuknya pakai Sumasi disini Ya Sigma Lambda I Gitu ya Dan G nya juga ada banyak constraint nya Nah itu mungkin akan lebih rumit lagi Oke Jadi Bayangannya disini Kalau I nya ini bergerak dari 1 sampai M J nya juga 1 sampai N nih Misalkan kayak tadi Kalau I nya cuma 2 Ya berarti kan nanti Untuk yang Y sama Z Kalau constraint nya cuma 1 Berarti kan nanti ada 3 persamaan ya Yaitu 2 persamaan dari sini Nah 1 persamaan nya dari yang constraint Gitu Jadi Artinya Kalau persamaan atas itu ada sebanyak M persamaan Maka ada M plus N yang tidak diketahui Jadi misalkan nih I nya kita ambil 2 deh 2 variable ya Constrain nya berarti J nya 1 Ya J nya 1 Berarti kan 2 tambah 1 kan 3 Ini kan sama ini M tambah N 2 tambah 1 kan 3 Berarti kan ada 3 persamaan tidak diketahui ya 2 persamaan yang Y dengan Y Z dengan Z sendiri sama ditambah yang ini Gitu Kalau ada 2 variable 2 constraint Maka 2 persamaan ini Ditambah dengan 2 persamaan constraint Nanti jadi ada 4 kan 4 persamaan yang tidak diketahui Gitu ya Intinya Jumlah persamaan dengan jumlah yang tidak diketahui itu selalu sama Jadi udah pasti Sistem yang seperti ini udah pasti selalu bisa dicari solusinya Jadi udah bisa dicari dengan cara analitik ya Gak perlu pakai numerik atau segala macam Oke Nah untuk persamaan constraint sendiri Kadang bentuknya gak Apa ya Gak harus mengacu bentuk aljabarnya Kita juga bisa pakai bentuk turunannya Gitu Jadi kalau nih kita turunkan terhadap alpha Do G per Do Y D Y sama dengan 0 kan sama aja ya Karena kan fungsinya kan G sama dengan 0 kan Gitu ya Nah kadang Bentuk turunannya itu lebih Mudah digunakan ketimbang bentuk aljabarnya Untuk kasus-kasus tertentu Gitu Artinya disini kita sebagai alternatif hitungan Kalau pakai yang fungsi aljabar dari constraintnya itu Agak rumit Kita bisa pakai bentuk turunannya Ya Oke Yang terakhir notasi sigma Eh notasi delta Sigma ini delta ya Nah jadi dalam analisis penggunaan kalkulus variasi Kita kan biasanya menggunakan notasi yang lebih ringkas Biar gampang menulis orangnya tuh Jadi biar lebih simple aja penulisannya Yang menunjukkan bahwa itu simbol dari variasi Nah jadi Permisalannya ini disini Misalkan kita punya persamaan Euler Ya yang sebelumnya Cuman sekarang kita edit sedikit Kan sebelumnya hanya Do J per Do Alpha Tapi kita tambahkan disini D Alpha nih Makanya ada D Alpha D X ya Sebelumnya kan hanya Do Y per Do Alpha D X Nah dari situ Kita bisa nyatakan Persamaan ini menjadi Delta J sama dengan Integral Dari Do Y per Do Y minus D per D X Do F per Do Y aksen Ini jadi delta Y D X Dimana kita definisikan Do J per Do Alpha D Alpha Itu sama dengan delta J nya tadi Dan Do Y per Do Alpha D Alpha Itu sama dengan delta Y Jadi dengan katalin Delta ini itu sama aja operasinya Do per Do Alpha dikali D Alpha ya Kalau dia pakai berarti delta Y Ya ini nih Delta J Berarti kan delta nya adalah Do per Do Alpha D Alpha Dari C ya Jadi ingat aja Delta disini adalah Do per Do Alpha dari D Alpha Ya Do per Do Alpha dikali D Alpha Ini hanya masalah pendefinisian simbol aja Biar penulisannya lebih ringkas ya Jadi inilah menunjukkan variasi dari J nya nih Delta J Ini variasi dari Y nya Delta Y Nah Bentuk ini juga Kalau kita terapkan ya Notasi delta nya Jadi nanti akan hasilnya sama dengan betuk yang ini Ya Kalau kita terapkan Permisalan Delta yang disini Oke Jadi kalau kita terapkan di kondisi ekstrimum Dimana Kita pengen si J nya itu sama dengan 0 Turunnya ya Do J per Do Alpha nya kan Ingat delta itu adalah isinya Do per Do Alpha D Alpha Jadi kalau ini kita turunkan Kita kasih dengan lambang delta Delta J Maka ini delta dari F Ya Sama dengan 0 Ini kan kondisi untuk yang nilai ekstrimum Nah Kemudian Dengan delta nya kita masukkan ke dalam fungsi F nya Jadi seperti ini delta F Karena delta sendiri adalah isi turunan Maka Ketika F nya bekerja Eh delta nya bekerja terhadap F F nya sendiri ada Y sama Y aksen Maka Pertama ya Do F per Do Y dulu dikalikan dengan delta Y Kemudian Do F per Do Y aksen Dikalikan dengan delta Y aksen Ya Dan bagian delta Y aksen sendiri Kita bisa tulis Y aksen itu kan sama aja D Y per D X Nah delta Bisa tukeran tempat sama dengan D per D X ya Jadi delta masuk ke sini D per D X nya keluar Jadi sama aja D per D X dari delta Y Jadi yang bagian ini kita ganti jadi seperti ini Oke Nah maka nanti bentuknya Nah jadi seperti ini ya Jadi D per D X dari Jadi dari delta Y Oke Karena sama-sama sudah ada delta Y Kan bisa kita keluarin Nah kan jadi bentuknya kan seperti ini Lagi-lagi kan Untuk yang kondisi ekstrimum Delta Y dibikin sama dengan 0 kan Dan supaya 0 berarti yang bagian dalam kurung kan sama dengan 0 Dan bagian dalam kurung ini kan gak lain adalah bentuk dari persamaan Yuler ya Jadi biar lebih ringkas aja Orang menulisnya Untuk yang notasi delta Jadi delta disinilah yang menunjukkan variasinya Kalau delta Y berarti variasi dari rintasan Y nya Visisnya seperti itu ya Oke Ya kurang lebih Itu yang bisa saya sampaikan Untuk masalah metode kalkulus variasi Ya udah Untuk pertemuan ini saya cukupkan sampai sini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!